Dalam rangka memperingati Hari Ibu yang ke-91 gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Kapuas Sulu mengangkat tema Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Perayaan tersebut dilaksanakan bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Gerakan Organisasi Wanita yang ke-18 yang dipusatkan di Gedung Balai Adat Melayu Kapuas Sulu. Ketua GOW Nyonya Sehvia Anton Pamero membacakan teks pidato dari Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa perempuan berdaya Indonesia Maju yang dibangun dengan melihat situasi dan kondisi bangsa yang masih mengalami kekerasan, perlakuan diskriminatif, dan lain-lain. Dengan kondisi tersebut maka diperlukan berbagai strategi dengan perlibatan semua unsur masyarakat dan multi-stakeholder sangat diperlukan termasuk peran laki-laki dalam mengkampanyekan atau gerakan yang mendukung pencegahan kekerasan dan pencapaian kesetaraan gender. HeForSea menjadi salah satu komitmen global yang harus digerakkan sampai akar rumput. Peringatan Hari Ibu ini dimeriahkan dengan berbagai kegiatan seperti sosialisasi tentang kesehatan dan gizi anak usia dini, perlindungan terhadap perempuan dan anak, pemeriksaan sadari atau sadar memeriksa payudara diri serta pembinaan kampung KB di beberapa desa diantaranya desa Bahenap, desa Tektuk, desa Kantuk Asam, desa Salin. Dari Kaposulu, Tuturi Handayani, Mulyadi Tipiwan Pontianak mengabarkan. Berlatih keras tanpa balas Ketika dua hal bertolak belakang, Kami hadirkan berhadapan Cara pandang dan sikap berbeda Melahirkan polemik bahkan kontroversi Kami hadirkan dua sisi Anda yang menarik konklusi Saya Tissa Noveni Di antara dua sisi Memburu para pelaku tindak pidana Membongkar langsung Dari tempat persembunyian mereka Merekonstruksi dari kebenaran yang tersembunyi Saksikan Buru Serga Hanya di TV One Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!